Shalom, salam sadis, salam cuan Hari Sabtu udah ya, waktu cepat berlalu Udah di hari weekend lagi, ya kan Cuma weekendnya, weekend cuaca jelek disini Dari kemarin hujan, hujan di Tokyo ya Mendung, hujan, gelap Yang penting, portfolio gak gelap lah Tifol udah terbang Ada yang tanya, kok ada yang udah TP, udah puas Ada yang untung 15-20% ya kan Ada yang belum TP, kok kapan TP? Ya udah, anda TP sendirilah, masa arusnya ini lagi Ada tanya, kok udah TP? Saya belum, saya mah gak pusingin Saya kok udah bilang, sampai target saya Udah, saya clean up, saya gak mau tau dia naik turun Yang penting, saya udah tau, saya udah ada cuan gitu Ya, karena itu dari profit Jadi, saya gak ini Jadi, buat kalian yang kira-kira udah harus TP TP, jangan rasa kurang, mau nunggu lebih naik Nanti pas turun, nanti tanya saya lagi Kok gimana turun ini itu Jadi, kalau ada cuan ya udah ambil lah Rezeki masing-masing ya Gitu aja Teta juga terbang Saya sih berharap masih terbang malam ini Tapi ya, gak tau lah Kan gak pernah tau Mana tau, turun lagi dia kan Ya udah, biarkan aja Saya cuma itu sisa-sisa Sampai injury time baru saya TP semua gitu Dia mau naik atau turun Udah gak masalah gitu Ya Jadi, hari ini saya coba tanya lah Udah dalam 10 hari ini Banyak sekali yang tanya Itu Ikes ya XEC XEC nanti salah denger lagi kalian Udah lah, siap pake spell bahasa Indonesia XEC XEC Ecas Ecas Koin Ecas Ecas Ya, Ecas itu Kan, kalau gak salah Bulan Juli Pertengahan Juli Atau akhir Juli Gue-gue suruh kalian simpen itu Pelan-pelan Cicil nabung itu Koin kan saya udah bilang Nanti dia saatnya tiba Dia pump Nah, ini udah pump Tanya lagi Bisa holong Nah, gini Saya jelaskan Saya kok jelaskan Hari itu Waktu saya suruh kalian simpen Saya udah tau Barang ini pasti akan dipump Tapi kalau tanya fundamental ini tuh Gak jelas Yang punya ini Tanda tanya Ya Banyak informasi yang gak jelas Gak dia upload Gak di ini Di twitternya juga Gak ini ya Jadi cuma Barang ini Saya tau bisa pump Kenapa? Karena yang dulu Holong BC Akes itu Ya BTC Kes Ya ABC Kes Ya Itu Sebelum diganti Ecas Mereka kan diganti tuh Jadi mereka pegang banyak gitu Nah, pegang banyak orang-orang ini Karena sekarang nominalnya kecil Gampang sekali dipump Nah, jadi makanya saya suruh kalian Ada sisa-sisa duit Gak ini Itu salah satu teknik juga Supaya duit kita itu semua berarti Kan saya bilang Apalagi yang misalnya yang Rata-rata Di atas 10 juta 5 juta misalnya pas anda TP Ya kan 5 juta 200 Saya kan udah bilang 200 nya Kalian ke 5 juta 150 150 nya Kalian taruh Ke Ke Ikes Itu Kan saya gitu Kalau gak salah Pertengahan bulan Juli Atau akhir bulan Juli Saya lupa lah Lebih dari 2 bulan yang lalu Saya kan suruh kalian Nabung itu Kan Saya bilang nanti Tibanya ini Sama seperti dulu Saya suruh BTT juga gitu BitTorrent Nah Terus kalian tanya Sekarang udah berapa ratus persen tuh Naik Ya kan Udah cuan Udah ketawa Sampai gigi anda rontok tuh Ya Nah tapi Terus tanya Mohol Jangan Udah lu TP Tuh XEC Udah Tunggu nanti beris Anda serok lagi Serok untuk Kuartal terakhir Kuartal keempat ini Masih bisa Bisa mungkin Ya Seberapa persen Saya gak tau Cuma mau di haul panjang Enggak Jangan Ya Untuk habis season ini Sampai awal tahun besok aja Udah gitu Ya Karena pak Kedepannya masih banyak Koin-koin ini gak jelas Pemakaiannya gitu Ada punya manajemen Banyak yang gak jelas Dia-dia gak open gitu Jadi untuk apa Cuma kalau bisa cuan Ya kenapa enggak Kita cuan dulu gitu Itu aja Maka saya sarankan Saya sarankan kalian Kumpul-kumpul itu Bukan untuk apa Ya saya suruh Itu kan uang kecil Tapi kalau sempat Dipam berapa Ratus persen Kan Legit gitu Ya kan Terus juga untuk yang Ekonomik Agak Bawa Kan saya udah suruh Ini ada bisa Buat kalian Ya kan Itu Pertengahan Juli Atau akhir Juli lah Saya ingat Saya gak ingat lagi Video mana Pokoknya kalian yang ikut Yang udah Dari Bulan-bulan dulu Kalian udah tau Juga banyak yang udah ini Kan Nah Jadi terus tanya Mau long Untuk Hold jangka panjang Belum Ya Itu E-case ini Nanti sampai Akhir tahun ini Atau awal tahun 2022 Udah gitu Nanti beris Udah kalian harus Lepas lagi Biarkan aja Kalau kalian mau tunggu Dia bisa survive Atau gak Nanti Di Penghujung Tahun 2000 Atau Pertengahan lah Pertengahan 2024 Kalau dia masih Exist Dia masih survive Nah Di saat itu Anda boleh beli lagi Nunggu dia di Bulan 20 Kan gampang Ya kan Gak usah perlu Anda Hold-hold Nanti Entah hold Dia hidup Atau mati Kita gak tau Nanti udah masuk BRS Atau Biarkan aja Dulu Ya kan Kalau dia bisa Survive Bekelanjut Sampai 2024 Di Pertengahan Kalau lihat ini E-case masih Masih Oke Nah saat itu Anda serok lagi Untuk persiapan Bulan 2025 Paham ya Jadi gak perlu Hold-hold itu Karena dia Gak jelas Fundament Beritanya Anda mau cari Infonya susah Ini dia apa Apa Terus bagian Gini Transaksi pembayaran Itu banyak sekali Yang jauh lebih bagus Dari E-case ini Ya Misalnya AM A-M-P ya A-M-P itu Masih murah banget Dia jauh lebih ini Dia fleksa Pembayaran Sistem pembayaran Dia jauh lebih bagus Daripada E-case ini Terus mereka Lebih Gampang kita Track Mereka punya Informasi Kalau E-case ini Anda carilah Sampai ke twitter Twitternya Susah Berarti Ada Tanda kutip Nah gitu Asal kita Tau dia bisa Pem Bisa Cuan Udah Cuan Jangan Hold lagi Lepas Ya Gitu aja Oke Paham ya Udah SEC Saya udah jelaskan Clear Nggak usah Tanya fundamental Ini tuh Nggak jelas Dia Fundamental Terus Ada yang nanya Kok Uniswap S-E-C Kalau nggak salah Sebulan lalu Saya udah bilang Mereka udah tau Uniswap Dia di target S-E-C Maka Dia Di list Banyak sekali Koin-koin yang Nggak jelas Koin-koin Sintetis Yang bersifat Mereka juga tau Ada regulasi Baru bakal Mereka udah tau Mereka di inter-SEC Ini Mereka coba Bebenak Juga ada Transaksi Transaksi Nggak Ini Terus Si Gensler Kan Udah ngomong DeFi Dia juga Nggak suka DeFi Buat dia kan Bitcoin aja Tuh Dia mau target DeFi Nggak gampang Dia mau ngomong Apapun Percuma Mereka ini Pilih-pilih Target Sama aja Jadi Lu mau ngomong DeFi Mereka cari Kasus itu Tebang-pilih juga Yang mana Mereka udah tau Itu ada duit Dan mereka Udah target Mereka udah Dapat celah Berarti mereka Udah dapat celah Uniswap Disitu Mereka curiga Ada transaksi Yang nggak jelas juga Beragam lah Belum lagi Regulasi Soal Koin sintetis Uniswap Ini Jadi Sementara Kok mau pegang Ya nggak usah lah Udah tau begitu Cuma bisa dipegang Bisa nanti Sama aja Kayak XRP Ya kan Ini dia jujur Kayak kasus XRP Dia Saya denger Sebenernya Mereka udah jelas Kalah di court Cuma gimana Jaga muka mereka Jadi ada drama Sedikit lah Supaya Karena dia ya Namanya juga Mereka Pemerintahan ya Administrasi Pemerintahan Kalau kalah Nanti yang lain Kan challenge ini Jadi Tapi di belakang itu Sebenernya udah kalah Sama XRP Maka sampai dia Pecat itu Salah satu Direkturnya Ya Pura-pura Di belakang Kau udah Udah dipecat Supaya untuk Jangan malu Udah Lu bilang Lu ngundurin diri Gitu Kan gitu Jadi Sekarang Next targetnya Uniswap Nah Uniswap nanti Sekarang kita Nggak usah haul lagi Tunggu dia Nanti di dump Ya kan Harga murah Baru serok lagi Uniswap Masih bagus Dia salah satu Dex andalan Ethereum kan Nah Cuma kalau kondisi Begini Ya kan Kamu lihat tuh Pas dia kasus Gini Kan langsung One inch Naik gitu Kan Nah second layer Yang ini Mereka tau Nanti kalau Uniswap ini Mereka kalau Mau swap Mau ini Terpaksa Second layer Uniswap One inch Lapisan kedua Lapisan kedua Ethereum Dex Lapisan Pertamanya Uniswap Nah Lapisan Keduanya Ini Sisi One inch Maka One inch Langsung Melejit Kemarin Masih 47 ribu Tiba-tiba Pagi Si kalian lihat 51 ribu Buset Begitu Disitu Juga ada Kesempatan Jadi nanti Misalnya Kalau Koreksi Apa yang Mau anda Share Udah jelas Begitu Koreksi Kita Share One inch Gak usah Saya buat Video Suruh lagi Anda Lihat Koreksi Ya anda Share One inch Karena nanti Dia pasti Cepat mantul Kalau kondisi Gitu Ya Itu aja Si Jadi kita Lihat aja Nanti Targetnya Gimana SEC Sama ini Sudah Masuk Target Tapi Tetap Ujung-ujungnya Duit UUD UUD Ujung-ujungnya Tuba Ya panjang Nanti Kalau Sudah Di Target Sama XRP Sudah Satu Tahun Lebih Kurang Hampir Satu Tahun Terus Satu lagi Pertanyaan Amrik Tanggal 6 Ini Stimulus Terakhir Gimana Menurut Kok Bagus Sudah Ketahuan Kita Sudah Anceng Anceng Berarti Kalau Dia Tanggal 6 Terakhir Nanti Pasti Naik Dia Pancing Kalian Masuk Lagi Yang Dapat Stimulus Ini Dimasukin Trap Lagi Ya Kan Saat Saat Itu Kita Tahu Itu Nanti Mungkin Nanti Tanggal 6 Tanggal 7 8 Itu Market Pasti Naik Gitu Gitu Rasa Dia Pancing Kalian Masuk Kan Nah Begitu Apa Nanti Baru Dibanting Jadi Udah Anceng Anceng Kita Jadi Stimulus Terakhir Buat Mereka Santapan Terakhir Gimana Bisa Menyedat Duit Itu Masuk Gitu Ya Kan Para Bajingan Bajingan Itu Jadi Simple Aja Itu Jawaban Saya Hari Ini Ya Kan Singkat Video Hari Ini Gak Banyak Kita Ngomong Bahas Yang Udah Cuan Udah Cuan Kemarin Ada Yang Ikut Ren Kalian Gak TP Ada Yang Ini Atau Telat Masuk Kalian Gak Usah Takut Tunggu Dikit Yang Kalau Dia Turun Kalian Average Saja Nanti Dia Pasti Mantul Lagi Itu Saya Lihat Maka Kadang Saya Malas Ngomong Gitu Kalau Ngikut Kalau Ini Nanti Jadinya Gak Enak Juga Nanya Ke Saya Gitu Anyway Congrets Buat Yang Udah Cuan Di Tiful Congrets Ada Yang Nanya Kau Habar Habar Gue Udah Target 4000 Udah Masuk 4000 Udah TP Habar Ini Gue Dengar Habar Padahal Banyak Kenapa Rupanya Orang Kurang Suka Habar Ini Menurut Kabar Saya Kemarin Baru Nelpon Saya Nanya Kenapa Habar Terlalu Lambat Sekarang Lupa Banyak Orang Komplain Dia Punya Hasgraf Itu Orang Gak Suka Makenya Katanya Ribet Gitu 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 Mau Pake Platform Hasgraf Nya Itu Ribet Banyak Orang Kurang Ngerti Makenya Maka Orang Gak Suka Pake Gitu Dia Agak Turun Gitu Lambat Dia Di Belakang Masih Banyak Proyek Mudah Mudahan Dia Lagi Adop Adop Ke Blockchain Maka Dia Running Blockchain Juga Gitu Dia Tahu Mungkin Banyak Complain Juga Soal Itu Orang Enggak 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 Comfortable Pake Dia Punya Hasgraf Gitu Jadi Mungkin Dia Ini Tapi Dia Masih Banyak Proyek Besar Kemarin Sian Nelpon Ada Orang Dia Belakang Dia Masih Banyak Proyek Proyek Besar Gitu Mungkin Yang Enggak Sekarang Habar Mungkin Nanti Untuk Kedepannya Next Buran Mungkin Ya Itu Jadi Kalau Yang Udah Cuan Udah Ditepe Aja Deh Udah Masuk Target Juga 4.000 Ya Untuk Habar Gitu Aja Saya Cuma Tinggal Ini Nunggu Ren Saya Mantul Balik Kalau Dia Mau Mantul Enggak Yaudah Biarin Saya Punya Tifol Saya Juga Gitu Sampai Tunggu Tanggal Ini Ada Yang Juga Udah Keluar Dari Market Udah Boleh Bagus Juga Jadi Kalau Anda Keluar Awal Keluar Pun Gak Apa Kenapa Duit Udah Anda Tarik Anda Stand 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 Tunggu Dia Jatuh Mau Bulan Depan Dia Jatuh Pun Kita Enggak Mau Ambil Resiko Namanya Dia Mau Bulan Depan Jatuh Baru Didam Kita Udah Ada Duit Untuk Serok Bawa Tapi Kalau Anda Masih Ragu Enggak Mau Keluar Market Enggak Mau Cepet Begitu Dia Didam Anda Sangkut Anda Enggak Duit Buat Serok Anda Stres Jadi Yang Udah Keluar Ini Juga Bagus Decision Anda Keputusan Anda Ada Berapa Yang Ngomong Kau Saya Keluar Market Dulu Ya Udah Bagus Tunggu Saya Juga Wanti Wanti Mau Keluar Dulu Jadi Yang Udah Concon Di TPP Dulu Tinggal Kamu Mau Stok Di USDT Boleh Sekarang Bagus Juga Beli USDT Ini Dolar Lagi Turun Jadi Sesuai Dolar Dengan Rupiah Agak Menguat Ya Boleh Kalian Beli USDT Nanti Dia Pas Naik Ya Kan Kayak Gitu Aja Singkat Video Hari Ini Penjelasan Saya Have A great Weekend Selamat Menikmati Hari Weekend Jangan Anda Pantengin Terus Itu Candle Relax Aja Belajar Invest Jangan Trading Terus Anda Habis Waktu Anda Percuk Sayang Nanti Jujur Saya Kasih Masukan Dikit Belajarlah Invest Karena Invest Anda Enak Tidur Anda Bisa Cuan Duit Anda Bisa Spend Time With Family Anda Bisa Luangkan Waktu Buat Ini Apalagi Yang Punya Keluarga Punya Anak Tidak Jangan Jangan Disana Saran Saran Belajar Invest Masih Tetap Sarankan Belajar Invest Itu Lebih Enak Oke Salam Rio Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Emmanuel Hallelujah Lui Lui